Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Sejumlah pengusaha kuliner di Malaysia mengeluhkan pembekuan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI Beberapa pengusaha kuliner di negeri jiran mengaku sulit mendapatkan pekerja yang sesuai dengan sektor tersebut selain dari Indonesia Seorang pengusaha kantin Hamzah Basir, 57 tahun mengatakan bahwa para pengusaha kuliner lebih mudah berurusan dengan pekerja Indonesia karena memiliki banyak persamaan Persamaan tersebut meliputi budaya, cita rasa makanan dan bahasa sebagaimana dilansir Free Malaysia Today Selasa 19 Juli 2022 Cukup disayangkan bila kami terpaksa menepikan pekerja Indonesia kata Hamzah Basir kepada Free Malaysia Today Dia menambahkan penyetopan pengiriman TKI tersebut tak hanya akan mempengaruhi pengusaha kuliner tapi juga akan mempengaruhi Malaysia secara keseluruhan Hamzah Basir menuturkan Pemerintah Malaysia perlu memberi penjelasan secara rinci dan berunding dengan Indonesia untuk membatalkan Pembekuan sementara pengiriman TKI Menteri dalam negeri Malaysia, Hamzah Zainuddin sebelumnya mengatakan bahwa negaranya masih menjalin kerjasama dengan 15 negara lain untuk suplai tenaga kerja asing Namun, Hamzah Basir menyaksikan kerjasama dengan 15 negara tersebut Apakah mereka menjamin bahwa tenaga kerja dari negara lain mau datang bekerja di sini? Bukan hanya pedagang yang terkena dampaknya tapi negara juga tutur Hamzah Basir Sementara itu, seorang pengusaha kedai makanan Moh Norirwan Razali 39 tahun menuturkan bahwa bukan perkara mudah merekrut pekerja lokal dibandingkan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia Masalahnya, berapa banyak rakyat Malaysia yang ingin bekerja dalam industri makanan jadi tukang masak dan sebagainya Saya sendiri sulit mencari pekerja Ujar Moh Norirwan Moh Norirwan menambahkan keahlian yang dimiliki para TKI sangat diperlukan untuk sektor industri kuliner Malaysia Sebagai contoh, mereka yang berasal dari Medan pandai memasak dan mempunyai kemahiran tersendiri ucap Moh Norirwan Di beritakan kompas.com sebelumnya KBRI Kuala Lumpur mengumumkan keputusan Indonesia untuk memperlakukan pembekuan sementara pengiriman TKI ke Malaysia mulai 13 Juli Pasalnya, KBRI Kuala Lumpur menemukan beberapa bukti yang menunjukkan Malaysia masih menerapkan sistem MED Online MED Online merupakan sistem perekrutan lewat internet yang tidak ada dalam nota kesempatan antar kedua negara Perekrutan dengan sistem tersebut membuat TKI rentan dieksploitasi dan jelas melanggar Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Pasalnya, MED Online membuat TKI masuk ke Malaysia tanpa melalui pelatihan tidak memahami kontrak kerja dan datang menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja Padahal, pada 1 April Indonesia dan Malaysia telah menandatangin nota kesempatan mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia Informasi dikutip dari berbagai media masa Dengan di-stopnya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia kini pengusaha restoran kelabakan mencari tenaga kerja untuk di perusahaannya Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Dadah Terima kasih